Nah ini kan yang tidak enak di kita. Dari kemarin sudah ada indikasi setiap pertandingan selalu condong ke Kabupaten Kudus di Karanakanduan Rumah dan Kota Semarang. Statement dari Kendal. Ya, bukan statement dari ini, statement dari salah satu, bukan bukan dari Kendal. Oknum. Oknum dari PB yang berada di dalam PB Porto, di grup WhatsApp. PB Porto. Sub indo by broth3rmax Jelaskan terkait cabang laga King Boxing ini sebenarnya apa sih yang terjadi Mas? Jadi gini Mas, kemarin itu sempat ada dua kali kejadian. Yang dari pertama itu juga sempat ada kejadian. Yang pertama, dua kali berturutur itu kebetulan dari official Pota Kudus sih. Yang tetap ini ruang-ruang-ruang saya enggak tahu ada permasalahannya. Mas sempat ada ribut-ribut kecil ya biasalah Mas tidak mengingat dengan sebuah pertandingan. Terus, kalau itu sudah bisa dendel sih. Biasa yang agak tidak mengenakan itu timbul statement bahwasannya kita sebagai panitia, sebagai pengurus provinsi itu condong cenderung mendukung salah satu atau dua pengecap. Dukung Kota Kudus yang notabene Tuan Kauah dan Kota Semarang. Nah, itu kan yang tidak mengenakan diantik kita semua. Padahal kita di sini enggak punya kemendingan apa-apa. Maksudnya ini memang tujuan kita berkencimung di kickboxing ini emang murni untuk memajukan kickboxing ini di Jawa Tengah. Tapi kalau sampai timbul statement seperti yang tidak bisa diberterima. Nah, kemarin memang sempat ada kejadian waktu pertandingan di kelas 60 kg Lokik Putra U itu antara Kabupaten Kendal sama Kota Semarang. Nah, itu sempat terjadi protes. Protes memang posisi saat itu, kalau akhirnya kita buka skor nih, penukup skor cup. Dari hasil skor cup itu memang, kalau hasil skor cup-nya memang menang Kendal satu poin. Tapi Kendal memiliki minus 3 poin karena dia melakukan pelanggaran, pelanggaran merangkul. Nah, itu yang minus 3 poin. Sehingga dari hasil akhirnya kan otomatis Kendal kalah nih. Kalau secara poin plus proan dia menang karena minus 3 poinnya jadi nilainya kalah di atas Marang. Jadi tidak bisa menerima, jadi dia memprovokasi yang lain dan lain sebagainya. Akhirnya muncul statement seperti itu. Terus sampai juga kita karena tidak ingin itu sampai kemana-mana. Yang saya takutkan kan hari ini final. Kalau statement itu liar kemana-mana. Para peserta, official dan pelatih yang ada di sini. Nah, dia kan jadi boleh liar, mas panas itu. Makanya kita semuanya cepat juga adukan. Ini laporan pengajuan kita bahwasannya. Ada salah satu oknum yang memunculkan statement itu di grup besar BBPROP. BBPROP. Nah, ini sih mas kalau mau lebih bisa. Terus kebatuannya. Nah, setelahnya seperti ini. Nah, ini kan yang tidak enak di kita. Dari kemarin sudah ada indikasi setiap pertandingan selalu condong ke Kabupaten Kudus, di Karanah Kanduan Rumah, dan Kota Semarang. Statement dari kendal. Ya, bukan statement dari ini. Statement dari salah satu. Salah satu. Bukan belum dari kendal. Oknum. Oknum dari PB yang berada di dalam PBPROP. Di grup WhatsApp. PBPROP. Salah satu oknum. Padahal kendal aja saat ini yang lolos cuma 2 atlet. Yang lolos ke final ya? Eh, sorry. Kudus dari 19 kelas. Dia hanya lolos 2. Yang 17 bubur. Ah, yang 17 bubur. Itu ada yang WU, ada yang apa. Oknum. Oknum. Artinya pertemuan kali ini itu untuk mengembalikan trust. Atlet, official, akbar. Tidak terjadi keributan. Karena ini kan final yang kita takutkan. Kita 2 ribu turut turut tanpa kejadian seperti itu. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Terima kasih.